RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Seperti kita ketahui bersama bahwa tiga kaupaten ini memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah namun demikian hasil-hasil bumi hasil perikanan dan kelautan ini masih sebagian besar di ekspor melalui daerah lain sehingga tentunya hal ini secara langsung memberikan kerugian bagi daerah ya karena tentunya hasil komoditi yang harusnya bisa mengangkat nama daerah kita malah menjadi nama bagi daerah lain Nah lewat dialog kita pada pagi hari ini kita ingin mendorong bagaimana tiga kaupaten ini bisa saling bersinergi dalam rangka memasuki pasar ekspor di saat ini Dan baik pendengar untuk pagi hari ini kami akan berdialog berbincang dengan Bupati Buol Pak Dr. Amiruddin Raup yang sudah bersama kami via Zoom pagi hari ini Selamat pagi Assalamualaikum Pak Bupati Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sehat Salam Bupati Ya dan kami juga masih menantikan hubungan dengan Muhammad Cahyadin selaku manajer operasi dan teknik pelindung toli-toli Selamat pagi Pak Cahyadin Terima kasih Apa untuk terkait pemasarannya Apakah sudah ada yang diekspor secara langsung atau masih melalui tempat lain Kalau di toli-toli ini kan lebih banyak melalui Surabaya Pak Bupati Ya silahkan Pak Bupati Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Para pendengar radio Republik Indonesia Toli-toli Buol Pak Riti yang saya hormati Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Pada hari kita semua dalam keadaan sehat Berkaitan dengan barang-barang komunitas Yang bisa diekspor ke luar Sebetulnya jalur perdagangan luar negeri ini Sudah dirintis sejak berpuluh-puluh tahun lalu Kita ingat persis bagaimana tahun 60-an Begitu marak terjadi penyelundupan Penyelundupan waktu itu Karena ada sepuluh orang Untuk dia membawa komunitas kita luar negeri Dalam hal ini ke Tawau Dan komunitas yang banyak dimana dibawa itu adalah Kedas Kopra Dan memang ternyata banyak dihasilkan oleh Kabupaten Kual, Kabupaten Kualitari Dan juga Kabupaten Kualitari Pada konteks Beginian Komoditas-komoditas tersebut juga Masih ada Maka menjadi andalan Daerah Lain-dain juga Ada tambahan Kedas Ada beberapa hal Yang mestinya Perlu dipersiarkan secara matang Agar supaya Apa yang kita inginkan Dimana komoditas kita bisa Langsung Ke konsumen Tanpa melalui Jalur yang panjang Dan kemudian Memberikan Mulai tambah Yang lebih baik Bagi Petani kita Bagi daerah-daerah Berhasil Itu Lebih baik Ada beberapa hal Yang pentingnya Perlu dipersiarkan secara Pertama-tama Pada tempatan Tapi tentu saja Sekali lagi Setuai dengan pertanyaan Potensi Tiga wilayah ini Cukup besar Misal bagaimana Kita Maksudnya Yang bisa Maksudkan Ekspor Lamp Baik Pak Bupati Sebelum kita lanjut Kita coba Menyapa dulu Pak Ali Mudin Selaku Kepala Kantor Biaya Cukai Panteluan Selamat pagi Pak Ali Mudin Selamat pagi Pak Ali Mudin Baik Ya Suaranya Pak Belum kami dengar disini Mungkin micnya Bisa dibuka Pak Ali Mudin Ya Baik Oke kita masih Coba Baik Halo Baik Masih Oke Baik Masih kecil kami terima disini Pak Ali Mudin Dan juga Pak Muhammad Cahyadin Yang Pagi ini Bersama-sama Satu sum Dari Pelindo Tritoli Kita juga Sudah Tersambung dengan Kadis Perdagangan Kabupaten Parigi Motong Selamat pagi Halo Ya Selamat pagi Ibu Ya micnya tolong dibuka Ibu Ya Baik Baik kita masih Mencoba Menghubungi Pak Rimo Selamat pagi Ibu Selamat pagi Pak Ya apa kabar pagi hari ini Sehat Ibu ya Baik 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 mendengar di Manapun Anda berada Kita akan jedah sejenak dulu Untuk memperbaiki komunikasi kami Dengan beberapa narasumber Sebelum kita Melanjutkan perbincangan kita Bagaimana Peluang Tiga kaupaten ini Untuk masuk dalam pasar ekspor Dalam rangka Memajukan daerah Dan tentunya juga Meningkatkan Kesejahteraan Bagi semua Masyarakat Apa kata Dr. Wiendra Wawaruntu Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang penyebaran sering coronavirus Ke beberapa negara Coronavirus yang ada Beredar Seperti medcoronavirus Itu sebenarnya sama jenisnya Tetapi yang coronavirus yang ini Itu novel baru Makanya disebut adalah Novel Coronavirus 2019 Kita tidak menyebut bahwa Itu dari Wuhan Atau Banat Tetapi kita sebut Novel Coronavirus Sudah teridentifikasi Artinya Tren ini Sudah ada beredar Di Hongkong Atau kita Di Wuhan Yang pertama ini Kemudian Juga sudah Terjadi penyebaran Ke beberapa negara Seperti ke Bangkok Jepang Kemudian Amerika Novel Coronavirus ini Sebenarnya Seperti Juga flu Biasa Sama dengan Penyakit-penyakit Limuni Ataupun juga Influensis Jadi ini sebenarnya Virus-virus yang Rencang Cuma Trennya Saja yang Buat Tidak perlu takut Secara berlebihan Dengan Yang namanya Virus Corona Karena virus Corona Dari data Yang saya terima 94% Lebih Penderitanya Dapat disembuhkan Jadi Sebetulnya Musuh terbesar Kita saat ini Adalah Bukan virus Itu sendiri Tapi Rasa cemas Rasa panik Rasa ketakutan Dan berita-berita hoax Serta rumor Kita Sebenarnya harus Yakin Dengan fakta Informasi Solidaritas bersama Dan Gotong Royong RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Baik pendengar Dimana pun Anda berada Masih bersama kami RRI Tuli-Tuli Parigi dan Buol ya Dalam dialog Lintas pagi Peluang dan tantangan Tuli-Tuli-Bual dan Parigi Motong Untuk masuk Dalam pasar ekspor Pak Eksar Coba kembali Menyapa Narasumber yang sudah Bergabung bersama kami Ada Pak Muhammad Cahyadin Manager operasi Dan teknik Pelindung Tuli-Tuli Selamat pagi Pak Cahyadin Halo Halo Selamat pagi Pak Cahyadin Halo Selamat pagi Baik Kita masih terkendala Dengan komunikasi Dengan Pelindung dan juga Pak Baik Pak Alimudin Selaku Kepala Kantor Bia Cukai Panteluan Selamat pagi Pak Alimudin Selamat pagi Mudah-mudahan Suara saya kedengaran Oke baik Sudah kami Terima dengan Baik disini Dan kemudian Kadis Perdagangan Pak Rimu Ibu Narjan Jibran Selamat pagi Ibu Baik Suaranya Tolong Baiknya dibuka dulu Belum kami Baik Oke Baik Saya ke Pak Alimudin Selaku Kepala Kantor Bia Cukai Panteluan Dalam rangka mendorong Ekspor Tiga kawupaten Yaitu Tolitoli Pak Rimotong Dan Buol Bagaimana juga Peran dari Bia Cukai Untuk Mendorong Hal ini Kebetulan kita juga Tadi sudah berbincang Sejenak dengan Pak Bupati Bol Silahkan Pak Alimudin Ya terima kasih Selamat pagi Pak Bupati Dan Bapak-Bapak Ibu-ibu sekalian Mohon maaf Karena kendala teknis Sedikit ada kendala Di kami Kami dari Bia Cukai Panteluan Yang wilayah kerjanya Meliputi Parigi Tolitoli Sampai Kebuol Itu Adalah tugas kami Juga Salah satunya Menjadi Fasilitator Dalam mendukung Perdagangan Internasional Untuk Menjalankan Fungsi itulah Kami berupaya Untuk Mendorong Agar Supaya Kita Bersama-sama Bisa mengupayakan Daerah kita Masing-masing Bisa melakukan Ekspor Apapun Komoditas Yang ada Di Daerah kita Masing-masing Saya melihat Di Sulawesi Tengah ini Setelah setahun Bertugas di sini Wilayah kita ini Adalah daerah Yang potensial Hasil Buminya Hasil Lautnya Bahkan Komoditas Tambangnya Untuk Diekspor Keluar negeri Dengan Bersinerginya Kita bersama Baik dari Instansi Vertikal Pusat Maupun Dengan Pemerintah Daerah Setempat Diharapkan Kita bersama-sama Bisa mengupayakan Agar Komoditas Apapun Yang ada Di daerah Kita ini Bisa Kita dorong Bersama Untuk Di Arahkan Menuju Perdagangan Internasional Dalam hal ini Diekspor Harapannya Sejauh ini Komoditas Kita ini Bukan Diekspor Oleh teman-teman Yang berada Di Jawa Tetapi Kita yang Melakukannya Ekspor Langsung Dari Sulawesi Tengah Ini Saya kira Efek Domino Dari Sisi Ekonomi Akan Sangat Bagus Bagi Daerah Kita Selawesi Selawesi Tengah Dukungan Dari Bia Cukai Sndi Untuk Mendekatkan Pelayanan Di Tiga Kabupaten Ini Pak Alimudin Kami Melihat Di Sini Karena Ada Potensi Di Sini Untuk Tahun Ini Kami Punya Kantor Bantu Di Tolitoli Ini Kami Bangun Akan Kami Aktifkan Agar Supaya Kita Bisa Lebih Dekat Lagi Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Yang Akan Melakukan Ekspor Baik Dari Buol Dari Tolitoli Dari Parigi Semuanya Kita Berupaya Itu Salah Satunya Kemudian Dari Sisi Lain Juga Kami Ini Pelayanannya Untuk Mendukung Ekspor Itu Semua Sudah Online Jadi Tidak Perlu Harus Ke Kantor Bia Cukai Untuk Menyampaikan Dokumen Ekspor Semua Dilakukan Online Termasuk Respon Dari Kami Juga Itu Diberikan Secara Online Untuk Menyampaikan PEB Atas Dokumen Atas Barang Ekspor Yang Akan Diekspor Dan Kami Bersedia Mengasistensi Setiap Upaya Yang Eksportir Yang Akan Melakukan Ekspor Pasti Kami Dukung Dan Kami Asistensi Sebelum Melakukan Kegiatan Ekspor Oke Baik Pak Limudin Sebelum Kita Lanjut Saya Coba Menyapa Dulu Ibu Narjan Selaku Kabit Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong Ya Ibu Narjan Untuk Kabupaten Parigi Motong Sendiri Bagaimana Menyikapi Dengan Potensi Yang Ada Agar Potensi Yang Ada Bisa Langsung Dipasarkan Keluar Tentunya Kalau Produk Pertanian Kelautan Dan Kutanan Bisa Langsung Dipasarkan Keluar Pasti Memberikan Dampak Yang Cukup Besar Bagi Daerah Dan Bagi Ibu Suaranya Agak Belum Bisa Kami Terima Kelir Oke Silahkan Baik Kita Masih Coba Memperbaiki Komunikasi Dengan Ibu Narjan Dari Parimus Sake Pak Bupati Buol Pak Dokter Amiruddin Raup Pak Bupati Tadi Dari Pak Alimuddin Selaku Kepala Kantor Bia Cukai Panteluan Palu Yang Wilayah Sampai Di Buol Siap Mendukung Kegiatan Ekspor Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Bagaimana Pemerintah Daerah Buol Coba Membangun Komunikasi Agar Apa Yang Diharapkan Ini Bisa Segera Terwujud Pak Bupati Suaranya Pak Bupati Baiknya Pak Baik Apa Yang Disampaikan Tadi Oleh Bapak Pejabat Dari Panteluan Itu Tentu Saja Sangat Baik Sekali Bagaimana Saya Katakan Tadi Bahwa Jalur Perdagangan Internasional Ini Adalah Jalur Yang Sudah Lama Tradisional Di Tahun Tahun 60-an Kita Mengenal Sekali Lagi Saya Ingin Menyampaikan Tahun 60-an Itu Beberapa Kelompok Masyarakat Membawa Barang-barang Langsung Ketawau Itu Adalah Jalur Perdagangan Internasional Yang Sudah Lama Sekali Nah Artinya Apa Artinya Potensi Itu Sebetulnya Ada Nah Bila Mana Ini Didukung Dengan Infrastruktur Yang Baik Termasuk Sarana Dan Perasarana Regulasi Tentu Saja Ini Akan Memberikan Keuntungan Yang Cukup Signifikan Karena Kita Kemudian Memperpendek Jalur Distribusi Jalur Distribusi Kita Perpendek Dengan Kita Selain Tadi Nama Ya Tentu Saja Karena Kita Adalah Daerah Penghasil Kedua Juga Nilai Tambah Mungkin Harga Akan Lebih Bagus Cuma Begini Kita Harus Ingat Bahwa Ketika Kita Melakukan Hubungan Dagang Katakanlah Mengekspor Barang Keluar Keluar Tentu Saja Ada Mitra Yang Kita Bangun Dengan Pihak Luar Nah Mitra Dengan Pihak Luar Ini Tentu Saja Memberikan Beberapa Persyaratan Kepada Kepada Daerah Asal Biasanya Kita Kenal Dengan Barang Itu Harus Dijamin Kontinuitasnya Jadi Betul-betul Berkeseimbungan Yang Kedua Dijamin Kualitasnya Jadi Barang Tersebut Harus Dijamin Kualitasnya Yang Ketiga Dijamin Kualitasnya Jadi 3K Ya Kontinuitas Kualitas Dan Kualitas Ini Yang Harus Kita Siapkan Bila mana Kita Ingin Membuka Jalur Pertanggangan Internasional Karena Biasanya Pihak Luar Meminta Jaminan Itu Nah Apakah Itu Bisa Dipenuhi Di Daerah Kita Tentu Saja Bisa Kita Kan Tentu Mengacu Kepada Hukum Ekonomi Bila mana Suku Barang Itu Ada Harganya Pasarnya Ada Maka Tentu Saja Produsen Saja Memproduksi Nah Dengan Terbukanya Jalur Ini Tentu Saja Para Petani Kita Bisa Kita Arahkan Untuk Komoditas Komoditas Import Ini Tapi Dijaga Dengan Demikian Fluktuasi Harga Juga Menjadi Bisa Kita Atasi Karena Terus Terang Saja Salah Satu Masalah Pertanian Hasil Komoditas Kita Adalah Fluktuasi Harga Yang Yang Tinggi Di Saat Tertentu Harga Unlock Kemudian Di Saat Tertentu Harga Kemudian Ini Lebih Disebabkan Karena Apa Namanya Oligopoli Kalau Kita Katakan Polibiro Poli Pertanangan Dimana Pembeli Itu Penguasaan Pertanangan Kita Tata Niaga Komoditas Kita Itu Hanya Dikuasui Oleh Segelintir Orang Segelintir Orang Sehingga Kemudian Harga Bisa Dilainkan Salah Satu Contoh Adalah Ketika Panen Ini Barang Komoditas itu Kemudian Menjadi Turun Ya Dan Kemudian Ketika Tidak Panen Barang Pembeli Naik Dari Sini Kita Kemudian Bisa Berkesimpulan Bahwa Ada Orang Yang Ada Ruang-ruang Dimana Kuasaan Untuk Mengatur Pasar Itu Itu Masih Terjadi Tetapi Kalau Kemudian Kita Buka Perdagangan Luar negeri Perdagangan Internasional Tentu Saja Hal-hal Semacam Ini Bisa Kemudian Terminimalis Oke Kira Seperti Oke Baik Saya Coba Menyapa Pak Mohamad Cahyadin Selaku Manajer Operasi Dan Teknik Pelindung Tolitoli Kita Ingin Mengetahui Bagaimana Kesiapan Dari Pelabuhan Kita Untuk Mendukung Apa Yang Menjadi Target Dari Tiga Pemerintah Kaupat Ini Untuk Bisa Masuk Pasar Ekspor Secara Langsung Selamat Pak Cahyadin Halo Pak Halo Assalamualaikum Baik Waalaikumsalam Bapak Bapak Dan Ibu Semua Terima kasih Pak Bergabung Baik Pak Cahyadin Selama ini Bagaimana Terkait Kesiapan Dari Pelindung Sendiri Untuk Mendukung Apa Yang Menjadi Keinginan Dari Tiga Kaupat Ini Untuk Bisa Mengespor Secara Langsung Komoditi Yang Menjadi Andalan Masing-masing Daerah Pak Cahyadin Terima kasih Pak Tujuan Utama Kelabuhan Adalah Untuk Gerbang Perekonomian Kami sadarakan Hal itu Untuk Menunjang Kegiatan Direct Export Saat ini Kelabuhan Tolitoli Sudah Menyiapkan Beberapa Fasilitas Antara Lain Halo Ya silahkan Pak Antara Lain Adalah Peralatan Dan Fasilitas Bonggar Muat Dalam Pekan Depan PT Perindo Pantolohan Akan Melakukan Satu Relokasi Dari Cabang Pantolohan Untuk Pegiatan Export Ini Headrack Dan Cacis 40 feet Beserta Spreeder Di Apa Cabang Tolitoli Sendiri Pak Saat ini Sudah Terpasang River Plug Sebanyak 12 unit Pada Intinya Pak Untuk Cabang Tolitoli Siap Untuk Menunjang Kegiatan Direct Export Oke Saya juga Sempat Berbicara Dengan Salah Satu Pengusaha Di Tolitoli Pak Nyoman Ini yang Mengatakan Bahwa Salah Satu Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengexpor Secara Langsung Komoditi Komoditi Yang Ada Utamanya Di Kabupaten Tolitoli Adalah Jadwal Kapal Yang Katanya Masih Agak Belum Terlalu Banyak Seperti Di Pelabuhan Lain Dimana Tolitoli Minimal Dalam Satu Bulan Cuma Dua Kali Ini kan Tentunya Akan Merugikan Bagi Para Pelaku Usaha Apalagi Barang Itu Yang Mungkin Mungkin Nilai Tidak Tidak Bisa Bertahan Lama Bagaimana Pelindo Menyikapi Apa Yang Menjadi Keluhan Atau Harapan Dari Pelaku Usaha Ini Pak Cahyadin Terima kasih Pak Kalau Untuk Kapal Memang Saat Ini Masih Sebanyak Dua Kapal Perbulan Itu Adalah Pelayaran Beratus Pak Jadi Mungkin Kedepannya Kita Bisa Mengundang Pelayaran Pelayaran Lain Untuk Dapat Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Tolitoli Saat Ini Memang Jumlah Trafik Yang Masuk Baru Seribu Sekitar Seribu Box Perbulan Atau Rata-rata 12.000 Tius Per tahun Jika Trafik Meningkat Tidak Menurut Kemungkinan Jumlah Kapal Juga Pasti Akan Meningkat Ya Sedangkan Kapal Tidak Ada Ada Di Pelayaran Pak Jadi Intinya Bahwa Pelindo Tolitoli Sudah Siap Untuk Mendukung Kegiatan Export Komoditi Pak Cahadi Saat Ini Sangat Siap Salah Satu Kesiapan Kami Adalah Pada 1 Oktober Nanti Apa Ini Akan Dilakukan Penggabungan Pak Seluruh Pelindo Oke Baik Satu 364 Akan Menjadi Merger Jadi Kemungkinan Itu Akan Meringankan Biologistik Pak Oke Baik Ya Saya Coba Kembali Menyapai Bu Narjan Mungkin Komunikasi Sudah Bisa Diperbaiki Selamat Pagi Bu Narjan Ya Oke Silahkan Ibu Narjan Bagaimana Terkait Parigi Motong Dengan Potensi Yang Ada Ini Supaya Bisa Langsung Masuk Ke Pasar Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Jual Dan Tingkat Kesejahteraan Bagi Petani Dan Melayan Silahkan Ibu Narjan Untuk Parigi Motong Sedih Pak Untuk Semoga Kesejahteraan Beberapa Kesejahteraan 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 Semoga Yang 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 Dari Luar Dari Luar Dari Jadi Kesejahteraan Luar Jadi Kami Berupaya Mengupayakan Untuk Agar Yang Melakukan Ekspor Yang Menjadi Ekspor Ini Adalah Pusaha Pembahan Dari Dalam Parigi Motong Untuk Produk Yang Kami Sudah Tawakan Yang Mungkin Sementara Oke Baik Ibu Narjan Suaranya Ibu Masih agak Belum terlalu jelas Kami terima Mungkin Coba kami akan Memperbaiki Kembali Mungkin Bisa Lebih Dianubu Untuk Alat Komunikasinya Baik Ya Baik Baik Pak Saya coba Menyapa Kembali Pak Ali Mudin Selaku Kepala Kantor Beacukai Panteluan Tadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bual Juga Sangat Bersemangat Sekali Bagaimana Produk-produk Mereka Juga Bisa Langsung Masuk Ke Pasar Ekspor Nah Beacukai Sendiri Juga Untuk Memfasilitasi Terkait Mungkin Kepelabuhan Atau Hal-hal Apa Yang Ada Dibual Supaya Apa Yang Menjadi Komitmen Dari Pak Bupati Ini Juga Bisa Cepat Terilisasi Begitu Pak Ali Mudin Baik Terima kasih Pertanyaannya Jadi Ini Untuk Menggalakkan Ekspor Ini Ini Harus Menjadi Kerja Bersama Bukan Kerja Satu tim Satu pihak Misalnya Tapi Harus Ada Sinergi Dari Semua Mulai Dari Petaninya Atau Melayannya Pengepul Kemudian Apa Namanya Kepelabuhanannya Pengangkutannya Agen Pelayarannya Dan Seluruh Stakeholder Yang terkait Dari Sisi Perizinan Perbankan Dan Lain Lain Semua Harus Ada Bersinergi Untuk Menjalankan Fungsinya Masing-masing Kami Dari Sisi Biacuke Juga Perannya Sebagai Fasilitator Perdagangan Ini Juga Harus Memfasilitasi Supaya Kegiatan Perdagangan Internasional Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Itu Bisa Jalan Sesuai Dengan Tupoksi Kami Tentunya Dan Dengan Sinergi Dari Seluruh Instansi Teknis Terkait Dan Termasuk Pengusaha Dalam Kaitannya Dengan Itu Ini Saya Kira Perlu Kita Forum Yang Sisi Lain 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 Kami Dari Bia Jukai Terbuka Setiap Saat Apapun Yang Dinginkan Dengan Selembar Undangan Pasti Kami Datang Untuk Berdiskusi Mencari Solusi Harap Harapannya Masing Masing-masing Daerah Bisa Melakukan Ekspor Perdana Dulu Pecah Telur Dulu Melalui Kegiatan Ekspor Perdana Itu Kita Publikasi Memperkenalkan Daerah Kita Misalnya Kayak Dari Parigi Montong Saya Tahu Duren Dari Parigi Montong Itu Bisa Duda Ekspor Tapi Dilakukan oleh Pengusaha Lain Dari Dijawa Misalnya Kalau Kita Ekspor Sendiri Orang Lain Sudah Bisa Tahu Parigi Montong Ada Duren Dan Pada Kesempatan Itu Kita Bisa Promosi Produk Produk Lain Yang Ada Di Daerah Kita Masing-masing Oke Pak Lipudin Sebelum Lanjut Saya Menyapa Dulu Pak Nyoman Muliada Selaku Pelaku Usaha Kita Ingin Juga Mendengar Bagaimana Suara Atau Harapan Dari Pelaku Usaha Agar Apa yang Menjadi Harapan Dari Pemerintah Kepatian Trutoli Buol Dan Juga Parimu Bisa Tersikapi Selamat pagi Pak Nyoman Pagi Pendengar RRI Bapak-bapak Yang Ada Di RRI Sekarang Dari Pelindo Salam Hormat Kami Ada Pak Bupati Buol Salam Hormat Pak Bupati Buol Semoga Sehat Selalu Baik Pak Nyoman Selaku Pelaku Usaha Bagaimana Bapak Tentunya Sangat Berperan Dalam Rangka Memujudkan Apa yang Menjadi Harapan Dan Cita-cita Dari Tiga Kau Paten Untuk Agar Komoditi Yang Mereka Hasilkan Bisa Masuk Pasar Ekspor Nah Selaku Pelaku Usaha Apa yang Menjadi Tantangan Dan Harapan Baik Bagi Regulator Maupun Bagi Masing-masing Pemerintah Daerah Ini Silahkan Pak Nyoman Saya Rasa Semangat Kita Semua Sama Sesuai Dengan Hasil Kita Kemarin Di Hotel Mitra Yang Dipasilitasi Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Yang Disupport Oleh Bupati Dan Pemerintah Tekno Dari Semua Saya Rasa Semangat Kita Sudah Satu Cuma Memang Ada Pendala Pendala Teknis Yang Ada Dilapan Yang Selama Ini Saya Nilai Dan Saya Konsultasikan Dengan Pihak Shipping Kontainernya Yang Pertama Yaitu Schedule Kapal Yang Belum Maksimal Yang Kita Harapkan Minimal Sebulan Tiga Kali Atau Bahkan Empat Kali Sekarang Hanya Baru Dua Kali Sehingga Berimplikasi Terhadap Risiko Dari Barang Barang Atau Komoditi Yang Kita Kirim Ke Negara Tujuan Yang Kedua Budgeting Budgeting Atau Cost Biaya Kontainer Itu Sendiri Dengan Rute Kisah Yang Belum Stabil Tolitoli Surabaya Dan Kenegara Tujuan Itu Ada Selisih Cost Dengan Palu Dan Ini Perlu Menjadi Pertimbangan Sebenarnya Kira-kira Rute Mana Yang Bisa Efisiensi Dan Tugas Kita Tugas Kita Di Daerah Adalah Menyiapkan Komoditi Unggulan Unggulan Kita Sebenarnya Ada Beberapa Dampak Yang Bisa Dihasulkan Dari Ekspor Yang Pertama Nilai Tukar Petani Tentu Pasti Akan Lebih Dari Sebelumnya Yang Sifat Pasarnya Pasar Lokal Yang Kedua Dari Sisi Daerah Kita Komoditi Kita Dikenal Oleh Tangsa Pasar Luar Sehingga Kedepannya Investor Investor Itu Lebih Punya Data Lebih Punya Gambaran Untuk Masuk Ke Daerah Kita Untuk Investasi Membangun Sebuah Perusahaan Itu Sendiri Ini Sebenarnya Sangat penting Namun Saya Dari Sisi Sebagai Pelaku Usaha Ucapkan Terima Kasih Support Dari Bia Cukai Dari Pelindo Dari Pemerintah Daerah Saya Rasa Sudah Seminibara Tinggal Teknis Lapangan Ini Yang Perlu Kita Kaji Bersama Agar Ada Solusi Di Tengah Tengah Di Satu Sisi Pelayaran Tidak Rugi Pelayaran Bisa Jalan Maksimal Di Satu Sisi Juga Bayer Atau Pembeli Bisa Jalan Sipi Kontainer Bisa Jalan Pengusaha Atau Eksporter Pelaku Usaha Bisa Jalan Inilah Yang Perlu Dikonfirmkan Semua Stakeholder Yang Ada Oke Baik Saya Kembali Kepak Dokter Abidun Rab Selaku Bupati Bual Bupati Kalau Kita Melihat Apa Yang Menjadi Tantangan Dan Peluang Dari Tiga Kaupaten Untuk Masuk Pasar Ekspor Salah Satu Kualitas Dan Kuantitas Untuk Bupati Bual Apakah Tidak Ada Upaya Untuk Bisa Mengkolaborasikan Tiga Kaupaten Sehingga Hasil Komoditi Masing-masing Kaupaten Bisa Sama-sama Diekspor Karena Terkait Seperti Disampaikan Tadi Pak Joman Ternyata Masih ada Kendala-kendala Yang Dihadapi Pala Pelaku Usaha Ini Silahkan Pak Bupati Ya Maiknya Pak Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Para Narsumber Kita Bisa Menarik Kesimpulan Sementara Bahwa Semua Kita Sadar Bahwa Perdagangan Internasional Atau Berintis Komoditas Kita Langsung Ke Pasar-pasar Internasional Itu Kita Sepakat Semua Itu Akan Memberikan Nilai Tambah Apa Yang Disebut Dengan Efek Domino Multiplayer Efek Yang Pada Gilirannya Tentu Saja Lebih Meningkatkan Kesejahteraan Para Petani Kita Semua Sadar Dan Berkesimpulan Pak Aras Nah Oleh Yang Menjadi Masalah Adalah Bagaimana Memujudkan Bagaimana Memujudkan Ini Agar Supaya Apa Yang Kita Rasa Sangat Baik Ini Bisa Segera Kita Wujudkan Bagi Saya Sebetulnya Bagaimana Kata Pak Liput Tadi Ini Diperlukan Kerjasama Antara Stakeholder Oleh Karena Itu Mungkin Sudah Saatnya Kita Membentuk Badan Kerjasama Badan Kerjasama Ekspor Hasil-hasil Komoditas Setidak-tidaknya Untuk Tiga Kabupaten Ini Ada Dimana Semua Stakeholder Di sana Terlibat Ya Dan Kemudian Masyarakat Bisa Diwakili Barangkali Dengan Koperasi Atau Apapun Namanya Dengan Demikian Supply Ya Barang-barang Itu Kemudian Menjadi Tidak Tersendat Kita Menyelesaikan Masalah Masalah Di bawah Misalnya Para Pengepul Dan lain-lain Sebagainya Bagaimana Menjaga Kualitas Barang Agar Supaya Barang Itu Betul-betul Kualitasnya Betul-betul Terjamin Bagaimana Menjaga Kontinuitas Dan Menjaga Kuantitas Nah Ini Tentu Saja Memerlukan Kerjasama Yang Eran Karena Itu Barangkali Pemerintah Bisa Memfasilitasi Ini Mungkin Pemerintah Provinsi Bisa Membangun Semacam Badan Kerjasama Setidak-tidaknya Untuk Regional Ya Untuk Regional Buat Sulawesi Tengah Barangkali Di Tiga Wilayah Barigi Buol Kemudian Tolitoli Itu Ada Badan Kerjasama Yang Melibatkan Semua Stakeholder Nah Karena Ini Barang Tidak Gampang Ini Barang Ada Potensinya Ada Potensi Kita Ada Kemudian Peluang Kita Besar Karena Fasilitas Pelabuhan Kita Sudah Memung Organisasian Ini Yang paling Penting Bagaimana Mengorganisasi Sehingga Kemudian Cita-cita Mulia Ini Untuk Mensejahterakan Petani Kita Bisa Kita Wujudkan Secara Bersama Jadi Kalau Tantangan Dari Pak Alimudin Tadi Selaku Kepala Kantor Bia Cukai Panteluan Untuk Kita Tiga Daerah Ini Bisa Pecah Telur Dulu Untuk Ekspor Secara Langsung Bagaimana Bupati Melihat Apa Yang Menjadi Harapan Dari Pak Alimudin Bahwa Diharapkan Dari Tadi Bahwa Peluang Ini Harus Kita Tangkap Ya Sebagai Otoritas Yang Mengelola Pelabuhan Dengan Segala Sarana Dan Prasarana Tadi Sudah Kita Dengar Tolitoli Palu Sudah Sangat Siap Sudah Menyiapkan Infrastrukturnya Sekarang Bagaimana Dengan Pemerintah Daerah Tentu Saja Kita Tidak Bisa Maju Sendiri Sendiri Ya Komunitas Kita Masih Dari Sisi Kuantitas Masih Sangat Katakanlah Kita Mulai Bersepakat Komoditas Komoditas Apa Yang Akan Kita Unggulkan Untuk Kita Ekspor Sementara Nah Disana Kemudian Kita Atur Kita Atur Dengan Baik Kualitasnya Kita Atur Kuantitasnya Kita Atur Agar Supaya Bayer Yang Ada Di Luar Juga Tidak Kecewa Ya Tidak Kecewa Pernah Kangan Nasional Ini Menurut Saya Sangat Penting Sekali Karena Salah Satu Masalah Yang Jadi Ini Harus Betul-betul Segera Diwujudkan Ya Segera Diwujudkan Yang Soal Sekarang Ini Tinggal Oke Baik Organisasiannya Saya kira Oke Kalau Ini Diorganisasi Dengan Baik Semua Di mana Semua Stack Cordol Kita Drive Untuk Menuju Kesatu Pemikiran Maka Saya Kira Ini Gampang Terwujud Ya Hari Ini Saja Misalnya Buol Siap Kita Punya Beberapa Komoditas Yang Bisa Kita Pasarkan Tapi Sekali Lagi Saya Katakan Tadi Bahwa Perdagangan Dengan Luar Negeri Itu Memerlukan 3K Kontinuitas Kualitas Dan Kuantitas Jangan Sampai Baru Satu Kapal Pergi Kemudian Ditunggu Tunggu Lagi Barangnya Tidak Ada Atau Bisa Jadi Barangnya Ada Tapi Kualitas Sudah Turun Oke Oke Baik Kembali Ke Pak Limudin Selaku Kepala Kantor Beacukai Panteluan Nah Pak Limudin Tentunya Memiliki Peran Yang Penting Bagaimana Bisa Mengkomunikasikan Terekat Apa Yang Disampaikan Oleh Bupati Bual Tadi Bagaimana Menyikapi Apa Yang Disampaikan Oleh Bupati Bual Sehingga Apa Yang Menjadi Ekspor Secara Langsung Bitu Pak Halimudin Ya Baiknya Pak Saya Mendengar Semangat Pak Bupati Yang Punya Misi Yang Sama Ini Ini Saya Mungkin Kalau Bisa Siang Ini Saya Mau Merapat Ke Bual Dari Tolitoli Biar Bisa Menyampaikan Apa Kita Bisa Menyambungkan Ide Kita Untuk Merealisasikan Mimpi Kita Bersama Agar Supaya Terrealisasi Ekspor Dari Daerah Bual Dari Patigi Montong Dan Dari Tolitoli Sejauh Ini Komunitas Kita Bagus Disini Ada Dan Saya Kira Gampang Contoh Sederhana Saja Komunitas Yang Mungkin Tersegia Di Alam Tinggal Diambil Sabuk Kelapa Ini Sabuk Kelapa Saya Kira Semua Daerah Punya Dan Itu Tidak Butuh Pengolahan Yang Mahal Tidak Butuh Perawatan Yang Mahal Tidak Pekawaktu Untuk Cepat Rusak Dan Semua Negara Butuh Jepang Eropa Butuh Contoh Sederhana Sabuk Kelapa Tadi Belum Lagi Misalnya Kalau Disini Ada Rumput Laut Itu Juga Tidak Pekawaktu Dan Awet Bisa Kita Realisasikan Ekspor Komunitas Yang Sudah Tersedia Belum Lagi Kalau Tadi Kayak Durian Itu Wah Sudah Sampai Ke Durian Montong Itu Sudah Dicipi Oleh Duta Besar Kita Di Jepang Dan Komentarnya Saya Masih Punya Ternyata Ada Durian Begini Di Indonesia Itu Saya Masih Simpan Videonya Itu Hal-hal Semacam Ini Bisa Kita Wujudkan Bersama Saya Dalam Waktu Dekat Juga Akan Berupaya Merapat Ke Buol Untuk Kita Sharing Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Termasuk Juga Di Parigi Montong Saya Juga Akan Coba Merapat Supaya Kita Bisa Berdiskusi Mencari Solusi Bersama Untuk Merealisasikan Ekspor Perdana Dari Daerah Masing-masing Ini Saya Kira Penting Karena Kalau Ada Ekspor Perdana Itu Kita Membuka Mata Pusat Supaya Mereka Juga Melihat Bahwa Ada Yang Bisa Di Backup Ada Yang Bisa Didukung Dengan Program Dari Pusat Untuk Memajukan Perekonomian Di Daerah Masing-masing Daerah Kita Masing-masing Yang Terkait Dalam Pengembangan Ekspor Kalau Pusat Dari Pusat Yang Mempromosikan Komoditas Kita Tentu Akan Lebih Dikenal Lagi Di Dunia Internasional Nah Ini Langkah Awalnya Harus Dengan Ekspor Perdana Dulu Jangka Percam Tapi Dan Bisa Kita Lakukan Dalam Jangka Pendek Untuk Merealisasikan Ekspor Perdana Dalam Rangka Memperkenalkan Komoditas Daerah Kita Ke Pusat Dan Lebih Luas Lagi Ke Masyarakat Dunia Atau Ke Pasaran Internasional Oke Intinya Bahwa Semangat Bersama Ini Sudah Terwujud Dan Diharapkan Tinggal Aksinya Di Lapangan Karena Tentunya Kita Sebagai Masyarakat Juga Mengharapkan Hal Ini Baik Pak Cahyadin Selaku Manajer Operasi Dan Teknik Pelindo Tritoli Nah Seperti Disampaikan Oleh Pak Nyoman Tadi Kendala Kendala Yang Dihadapi Para Pelaku Usaha Bagaimana Pelindo Coba Mengkomunikasikan Dengan Pihak Perusahaan Kapal Ini Pak Supaya Mereka Juga Bisa Continue Untuk Melayani Para Pelaku Kita Yang Coba Menembus Pasar Ekspor Ini Pak Cahyadin Ya Terima kasih Pak Saat Ini Untuk Satu Bulan Terakhir Sudah Ada Penambahan Satu Volume Kapal Kami Intensi Komunikasi Terus Dengan Pelayaran Beratus Pak Kemungkinan Untuk Di bulan Depan Sudah Ada Empat Kapal Perbulan Saat Ini Kami Intensi Dalam Rangka Kegiatan Menunjang Direct Export Dari Tiga Kabupaten Yang Ada Di Seluruh Setengah Kemudian Saat Ini Juga Kami Lagi Menambah Kapasitas Kapasitas Peralatan Dan Fasilitas Yang Ada Di Pelabuhan Koli Toli Semangat Yang Luar Biasa Untuk Perdana Direct Export Oke Semangatnya Perdana Baik Ada Penelpon Kita Coba Sapa Dulu Apa Yang Bisa Menjadi Masukan Dan Saran Bagi Tiga Pemerintah Daerah Ini Untuk Segera Wujudkan Harapan Bersama Ada Pak Alpayat Silahkan Menurut Tema Saya Tentang Komuniti Export Saya Kira Berangkali Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Beberapa Kabupaten Kota Maksud Saya Di Tiga Kabupaten Ini Tolitoli Buol Dan Parimo Sekirahnya Ekspor Itu Tampak Melalui Pelabuhan Jakarta Surabaya Maupun Makassar Bisa Langsung Gitu Supaya Meningkatkan Komoditi PAD Pendapatan Asli Daerah Seperti Yang Dilaksakan Oleh Pemerintah Salah Satu Desa Yang Ada Kabupaten Tolitoli Yaitu Kabupaten Desa Sony Itu Ekspor Sabu Kelapa Dan Sejenisnya Langsung Kecingah Melalui Pelabuhan Tanjung Periuk Sekirah Ini yang perlu Dipertimbangkan Kepada Pemerintah Kita Baik Sekirah Demikian Baik Terima kasih Pak Al-Fayat Yang sudah mencontohkan Salah satu Komoditi Yang selama ini Mungkin masyarakat Anggap Tidak memiliki Nilai jual Yang tinggi Tapi ternyata Saat Diekspor Keluar Nilainya Cukup Tinggi Salah Satu Sabut Kelapa Nah Saya ke Pak Nyoman Muliada Selaku Pelaku Pak Nyoman Seperti Tantangan Dari Pak Alimudin Dari Bia Cukai Dan juga Harapan Dari Pak Bupati Bol Kira-kira Selaku pelaku Usaha Dalam waktu Singkat ini Produk apa Yang Menurut Pak Nyoman Bisa Segera Masuk Ke pasar Ekspor Sehingga Bisa Mencuatkan Nama 3 Kau Paten ini Di pasar Internasional Silahkan Pak Nyoman Terima kasih Produk-produk Yang siap Sekarang ini Yang sudah Berjalan Terutama Di Pelabung Pentoroan Yaitu Kelapa Budar Atau Kelapa Biju Itu sudah Net Itu Ready Dia punya Bahan baku Dia punya Komoditi Dia punya Kuantitas Tinggal Kualitas Yang semestima Kita jaga Dari supplier Masing-masing Di lapangan Yang kedua Fiber Kokonat Seperti yang Tadi Disampaikan Apa Namanya Sabuk Kelapa Itu Itu Bahkan Sekarang Jadi Barang Limbah Yang ada Di Toli-toli Yang bisa Masyarakat Berdayakan Tergantung Kesiapan Bagi Alat Yang Kita Sediakan Bagaimana Bahan Yang Setengah Jadi Tersebut Yang ketiga Rotan Rotan kita Masih Transik Surabaya Diproses Lagi Ekspor Juga Sebenarnya Banyak Komoditi Komoditi Unggulan Kita Yang bisa Saya rasa Dari segi Regulasi Dan dari segi Fasilitator Administrasi Saya rasa Sudah Lengkap Bahkan Bia Cukai Sudah Menempatkan Kantornya Yang sangat Besar Untuk Ditoli-toli Untuk Menyiapkan Fasilitas Itu Tinggal Konektivitas Antara Stakeholder Ini yang Sangat Penting Dari Sisi Pelayaran Itu Sangat Penting Masalah Rute Rutenya Yang pertama Kita Harus Rute Yang kedua Rute Harus Rute Kalau Ini Bisa Akumulasi Bisa Terkoordinasi Dan Bisa Terealisasi Saya rasa Tidak Ada yang tidak mungkin Dalam Waktu Yang Cepat Ini Saya rasa Kita Sebagai Pelaku Usaha Siap Untuk Memfasilitasi Kalau Memang Dari Pelaku Usaha Harus Melengkapi Administrasi Atau Peraturan Peraturan Yang Ada Kami Sebagai Pelaku Usaha Siap Untuk Melengkapi Itu Dan Secara Komoditi Kita Siap Semua Itu Intinya Berarti Pelaku Usaha Siap Untuk Mendukung Apa Yang Menjadi Harapan Dari Tiga Kabupaten Ini Karena Memang Pelaku Usaha Memiliki Peran Yang Sangat Penting Saya Kembali Ke Bupati Buol Bupati Kira-kira Dalam Waktu Dekat Ini Komoditi Apa Yang Bisa Dipersiapkan Dalam Waktu Singkat Kalau Tadi Pak Limudin Mencontohkan Sabut Kelapa Atau Buol Memiliki Potensi Kelapa Yang Cukup Banyak Bagaimana Pemerintah Daerah Bisa Menyikapi Ini Besar Pak Bupati Ya Suaranya Pak Bupati Maiknya Oke Ya Baik Jaringan Tentu Saja Kita Tentu Saja Kembali Hukum Ekonomi Ya Bila Mana Pasar Itu Terbuka Semua Bisa Kita Kenapa Kemudian Sekarang Ini Masih Menjadi Libah Karena Pemada Sehingga Orang Ini Menjadi Tidak Menjadi Terbengkalai Nah Itu Oke Baik Kita Masih Terganggu Sedikit Jaringan Suaranya Bupati Putus-putus Ini Bupati Kami Terima Baik Ya Baik Kita Nanti Juga Kembali Menghubungi Bupati Karena Mungkin Jaringan Internet Di Buol Agak Terganggu Nah Kembali Kepala Alimudin Terkait Semangat Yang Itu Sudah Kalau Bisa Saya Katakan Cukup Membarai Dari Pelaku Usaha Dari Bupati Dan Juga Dari Pelindo Nah Kira-kira Ini Tentunya Perlu Disikapi Oleh Semua Pia Termasuk Tentunya Masyarakat Karena Masyarakat Yang Memiliki Barang Kalau Menurut Pak Alimudin Bagaimana Seharusnya Masyarakat Menikapi Komitmen Dari Pemerintah Daerah Dan Pia-pia Terkait Untuk Bagaimana Bisa Segera Kita Masuk Pasar Ekspor Baik Terima Kasih Ini Tentunya Terkait Dengan Kegiatan Ekspor Ini Sekali Lagi Ini Kegiatan Yang Multi Stakeholder Dan Semua Harpunya Perannya Masing-masing Mulai Dari Level Petani Atau Level Nelayan Tentu Punya Peran Yang Bisa Memberi Dampak Supaya Kita Bisa Merealisasikan Ekspor Komoditas Apapun Itu Yang Ada Di Sulawesi Tengah Ini Secara Contoh Sederhana Tadi Kalau Panyoman Cerita Kelapa Misalnya Itu Kita Dari Pelabuhan Pantolon Itu Setiap Minggu Volumenya 60-80 Kontainer Ekspor Kelapa Setiap Minggunya Itu Rutin Dan Sudah Jalan Di Pelabuhan Pantolon Ini Sudah Dikenal Bahwa Daerah Kita Ini Penghasil Kelapa Mulai Kelapa Kupas Babi Istilahnya Nah Di Sisi Lain Kemarin Kabuknya Masih Limbah Dan Sekarang Ternyata Sudah Ada Peminatnya Juga Contoh Sederhana Lainnya Dari Jepang Ada Yang Nyari Daun Kelor Daun Kelor Kering Kita Disini Berlimpah Ini Kering Sendiri Di Pohonnya Malu Tanpa Ada Senguruhan Kita Jadi Limbah Juga Dan Itu Barang Yang Dibutuhkan Semua Di Negara Negara Yang Tidak Menghasilkan Komoditas Bagaimana Yang Alam Telah Sediakan Di Daerah Kita Di Sulawesi Tengah Ini Tentunya Dalam Rangka Merealisasikan Itu Saya Kira Adalah Saya Kira Yang Bisa Kita Kerjakan Masing Termasuk Kami Dari Bia Cukai Mengerjakan Porsi Kami Dari Pemerintah Daerah Tentu Bagaimana Menghubungkan Misalnya Antara Mulai Dari Petani Ke Pengepul Pengepul Dengan Akses Pasar Di Luar Negeri Misalnya Dan Saya Kira Kalau Komoditas Kita Ini Sudah Dikenal Kita Tidak Susah Untuk Mencari Mereka Tetapi Mereka Para Apa Namanya Pembeli Dari Luar Negeri Yang Akan Datang Ketempat Kita Untuk Membeli Komoditas Kita Oke Misi Saya Tadi Yang Saya Bilang Harus Pecah Telur Dulu Ini Dalam Rangka Mempromosikan Menjual Cerita Bahwa Di Daerah Kita Ini Selain Komoditas Ekspor Yang Kita Launching Untuk Ekspor Perdana Masih Ada Komoditas Komoditas Lain Yang Juga Berpotensi Untuk Direalisasikan Ekspornya Dari Sulawesi Tengah Ini Baik Toli-Toli Atau Dari Pantoloan Sana Misalnya Oke Baik Ya Baik Karena Waktu Mungkin Saya Minta Closing Statement Dari Pak Manager Operasi Dan Teknik Pelindung Toli Apa Yang Bisa Menjadi Penutup Dari Pak Caya Din Selaku Pia Regulator Atau Pelabuhan Untuk Mendukung Apa Yang Menjadi Harapan Dari Tiga Kaupaten Silahkan Pak Caya Din Hal Yang Pertama Untuk Kegiatan Di Pelabuhan Adalah Pinerja Bongkarmuat Percepatan Kinerja Bongkarmuat Karena Kapal-kapal Yang Datang Yang Dipastikan Adalah Kinerja Bongkarmuat Kecepatan Kinerja Bongkarmuat Jadi Itu Yang Menjadi Konsen Kami Di Pelabuhan Dan Saat Ini Kami Sangat Siap Untuk Melakukan Dereks Ekspor Dan Insyaallah Kedepannya Kita Melakukan Dereks Baik Baik Saya Kepada Nyoman Muliada Selaku Pelaku Usaha Di Ujung Dialog Kita Ini Apa Yang Bisa Menjadi Komitmen Dari Pak Nyoman Muliada Sehingga Apa Yang Diharapkan Oleh Pak Ali Budin Kita Bisa Pecah Telur Dulu Untuk Mempromosikan Potensi Di Tiga Kau Paten ini Silahkan Pak Nyoman Terima kasih Sebagai Statement Saya Saya Rasa Melalui Badan Penyiaran RRI Kita Sudah Ketemu Saya Harap Semua Stakeholder Ini Kita Bisa Kumpul Bareng Kita Bisa Carikan Waktu Yang Baik Yang Tepat Kita Bisa Kumpul Bareng Baik Melalui Daring Atau Offline Kita Bisa Bedah Ini Barang Kira-kira Kebuntuannya Dimana Agar Minimal Di Akhir Tahun Ini Kita Bisa Pecah Telur Seperti Apa Yang Diharapkan Oleh Bapak Pimpinan Bia Cukai Saya Kalau Intinya Kita Dari Pelaku Usaha Sudah Siap Tempur Tinggal Kendala Di Lapangan Kita Pecahkan Bila Penut Kita Duduk Bersama Dengan Pelayaran Agar Ini Ada Simulasi Dan Ada Ibaratnya Solusi Agar Semua Bisa Jalan Segi Budgeting Dari Kesiapan Komoditi Itu Kesiapan Lain-lain Itu Kesiapan Saya Oke Baik Saya Kembali Pak Bupati Mungkin Jaringan Sudah Kembali Tersambung Selat Pak Bupati Ya Suaranya Pak Bupati Ya Oke Mungkin Penutup dari Pak Bupati Bual Bupati Bual Bagaimana Bapak Bisa Menjadi Seperti Inisiator Bagi Tiga Kau Paten Supaya Apa Yang Diharapkan Masing-masing Narasumber Tadi Bagaimana Kita Bisa Segera Pecah Telur Bisa Segera Terwujud Dalam Rangka Bagaimana Komoditi Dari Tiga Kau Paten Ini Bisa Segera Masuk Pasar Ya Saya Kira Ini Menjadi Agenda Penting Sekali Buat Kita Semua Tetapi Kan Yang Namanya Bupati Itu Punya Kedudukan Yang Sama Oleh Karena Itu Ada Pemerintahan Yang Lebih Di Atas Gubernur Mestinya Gubernur Kemudian Membentuk Kaukus Semacam Kaukus Kerjasama Beberapa Kabupaten Untuk Kemudian Mengoptimalkan Komoditasnya Untuk Diekspor Saya Ingin Menggarisbawahi Tentang Komoditas Kita Ini Ya Dengan Terbukanya Pasar Ekspor Maka Apa Yang Menjadi Masalah Petani Kita Di Sulawesi Tengah Ini Pada Umumnya Dan Toli-toli Buol Serta Parigi Pada Khususnya Itu Akan Bisa Teratas Masalah Apa Itu Malah Masalah Pluktuasi Harga Ya Kita Sedih Melihat Bagaimana Ketika Panen Cingkeh Masyarakat Kemudian Anjlok Dan Kemudian Ketika Tidak Panen Harga Kembali Normal Nah Dengan Terbukanya Pasar Ekspor Ini Harapan Kita Tentu Saja Stabilitas Harga Daripada Komoditas Ini Bisa Kemudian Terjamin Nah Yang Kedua Kita Harus Menyahuti Apa Yang Sudah Disiapkan Oleh Teman-teman Kita Pengelola Otoritas Pengelola Pelabuhan Begitu Disayangkan Kalau Semua Fasilitas Fasilitas Yang Ada Di Pelabuhan Kita Termasuk Fasilitas Untuk Ekspor Itu Kemudian Tidak Termanfaatkan Secara Optimal Karena Kita Tidak Tidak Mampu Mengelola Komoditas Ekspor Kita Dengan Baik Yang Ketiga Yang Ingin Saya Sampaikan Ada Barang Di Satu Sisi Ada Komoditas Di Sisi Lain Di Sisi Lain Ada Pasar Yang Terbuka Yaitu Pasar Luar Negeri Sekarang Bagaimana Menjembatani Ini Bagaimana Menjembatani Antara Barang Kita Dengan Kemudian Para Pembeli Inilah tugas Kita Bersama Untuk Bagaimana Kita Bisa Menjembatani Agar Supaya Antara Barang Dengan Pembeli Bisa Ketemu Saya kira Itu Yang Terima kasih Pak Dokter Amin Rauk Yang Sudah Meluangkan Waktu Dengan Harapan Apa yang Kita Perbincangkan Ini Bisa Segera Ditindak Lanjut Di Tingkat Lapangan Pak Sehingga Harapan Masyarakat Agar Nilai Komoditasnya Bisa Meningkat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Juga Dapat Segera Terwujud Baik Terima kasih Untuk Pak Bupati Bual Kemudian Pak Jayadin Selaku Manager Operasi Dan Teknik Pelindo Tritoli Untuk Pak Ali Mudin Kepala Kantor Bia Cukai Pantoluan Palu Pak Nyoman Muliada Pelaku Usaha Yang Siap Mendukung Dan Ibu Narjan Selaku Kabit Perdagangan Dinas Pendustrian Dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong Mohon maaf Kami tidak bisa Berdialog Langsung Dengan Ibu Narjan Karena Mungkin Gangguan Komunikasi Tapi Diharapkan Di lain waktu Dan Kesempatan Kita Bisa Kembali Bertemu Untuk Mencari Hal Yang Tentunya Bisa Untuk Pembangunan Bagi Tiga Kabupaten Ini Akhirnya Saya Sardono Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Selat Pagi Tukanda Dan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 Kerja Jangan Malas Malas Untuk Berkar